Jadi ternyata motivasi itu tidak terlalu berpengaruh, bahkan ketika di kelompok yang kedua diminta untuk membaca manfaatnya. Sedangkan di kelompok yang ketiga, dari semua jumlah anggotanya itu 99% menjalankan olahraga yang sudah diargetkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channelnya Siti Renang Nato Hasanah. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang Atomic Habits. Jadi kalau di video sebelumnya kita membahas tentang alasan kenapa kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa membangun sesuatu yang besar. Dan hari ini kita akan berbicara prakteknya. Jadi langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Nah ada 4 langkah yang nanti kita bisa langsung praktekkan teman-teman. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari hari ini kita bisa langsung praktekkan. Dan apa 4 langkah itu yang bisa kita lakukan untuk menerapkan kebiasaan kecil, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Simak videonya sampai selesai. Oke, jadi yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat Atomic Habits, ataupun kebiasaan kecil itu, untuk menerapkan kebiasaan adalah dengan Pointing and Calling. Jadi di Jepang, di perusahaan kereta api itu menerapkan yang namanya Pointing and Calling. Pointing itu menunjuk, kemudian calling itu menyebutkan atau mengumumkan. Jadi ketika mereka sebelum berangkat keberangkatan kereta api, mereka menunjuk apa-apa saja yang seharusnya dilakukan, kemudian mengucapkan, mengumumkan. Nah dengan seperti itu, itu bisa mengatasi, mengurangi kecelakaan sampai 95% teman-teman. Sedangkan di Amerika, meniru hanya dengan calling saja, tanpa Pointing, maka yang terjadi adalah penurunan kecelakaan itu hanya 65%. Jadi Pointing and Calling itu adalah sesuatu yang sangat penting. Di Pointing and Calling ini, yang harus teman-teman lakukan pertama kalinya adalah membuat daftar kegiatan ataupun aktivitas yang biasanya teman-teman lakukan dalam sehari. Jadi, hal yang paling sulit dari membentuk kebiasaan itu sebenarnya adalah kita sering sekali, misalnya sekarang teman-teman lagi apa nih? Atau lagi main HP, atau misalnya lagi nonton TV. Kita tidak benar-benar sadar sebenarnya apa sih yang benar-benar terjadi. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat list. Membuat list dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Setelah list itu ada, kemudian kita baca, kemudian kita lihat. List itu kita bagi menjadi dua. Jadi, bisa kita lihat dengan kebiasaan itu efektif ataupun tidak. Kegiatan atau aktivitas yang sudah kita tulis itu efektif atau tidak. Misalnya ada 10 kegiatan di setiap harinya yang kita lakukan secara rutin. Nah, untuk kegiatannya efektif, kita bisa tuliskan tanda plus di sampingnya. Kemudian untuk yang tidak efektif, kita gunakan tanda minus. Dengan seperti itu, teman-teman bisa lihat secara visual. Sebenarnya kegiatan teman-teman dalam sehari itu lebih banyak yang efektif atau tidak efektif. Gitu teman-teman. Setelah itu, ketika teman-teman menemukan ada beberapa kegiatan yang tidak efektif, maka yang harus teman-teman melakukan setelahnya adalah ketika teman-teman mau mengulangi kegiatan tersebut, misalnya teman-teman punya kegiatan ataupun kebiasaan makan es krim. Sementara teman-teman sebenarnya tahu bahwa dengan makan es krim itu bisa meningkatkan berat badan ataupun kegemukan, ataupun hal-hal yang lain seperti diabetes atau yang lainnya. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah pertama tadi kita sudah pointing dengan menuliskan. Nah, kemudian kita mengumumkan dengan mengucapkan, benar-benar mengucapkan, berbicara seperti ini. Memakan es krim sepertinya bukan sesuatu yang benar-benar aku butuhkan. Dan ini bisa mengakibatkan berat badanku menjadi naik dan lebih buruknya itu akan menyebabkan resiko diabetes. Nah, dengan seperti itu, di otak kita itu secara sadar akan menolak untuk memakan es krim tersebut. Ketika kita melakukan itu berulang-ulang kali, akhirnya kegiatan buruk itu yang tidak efektif itu bisa dihilangkan secara perlahan. Nah, seperti itulah teman-teman pointing dan calling. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita lakukan yang kedua adalah dengan niat implementasi. Jadi, di buku Atomic Habits itu diceritakan sebuah penelitian di mana di situ di dalam satu kelas dibagi menjadi tiga kelompok. Nah, tiga kelompok itu kelompok yang pertama diminta untuk... Jadi, mereka ini, semua kelompok ini mau diuji-cobakan tentang aktivitas olahraga, kebiasaan olahraga, bagaimana mereka membangun kebiasaan untuk selalu olahraga setidaknya satu minggu sekali. Nah, di kelompok yang pertama, mereka diminta untuk menuliskan dalam satu minggu itu mereka olahraganya berapa kali. Kemudian yang kelompok yang kedua, mereka diminta untuk menuliskan satu minggu itu berapa kali dan juga membaca manfaat dari olahraga. Kemudian, di kelompok yang ketiga, diminta untuk mengerjakan yang pertama menuliskan berapa kali dalam satu minggu. Kemudian yang kedua, membaca manfaatnya. Dan yang ketiga, diminta untuk menyebutkan niat implementasi. Jadi, mereka harus menyebutkan sebuah kalimat yang bunyinya adalah saya akan berolahraga pada hari. Nah, disebutkan misalnya hari minggu jam 8 di ruang tamu ataupun di halaman selama setengah jam. Nah, setelah melakukan itu dari ketiga kelompok ini, hasilnya luar biasa teman-teman. Dari kelompok pertama dan kelompok kedua, mereka hanya melakukan olahraga itu 65%. Jadi, ternyata motivasi itu tidak terlalu berpengaruh. Bahkan ketika di kelompok yang kedua, diminta untuk membaca manfaatnya. Sedangkan di kelompok yang ketiga, dari semua jumlah anggotanya itu 99% menjalankan olahraga yang sudah diargetkan. Nah, seperti itulah niat implementasi teman-teman. Jadi, ketika teman-teman memiliki niat untuk membuat sebuah kebiasaan, yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan niat implementasi. Menyebutkan sebuah kalimat dengan hari, jam, kemudian tempat. Ketika niat kita itu tidak jelas, maka kemungkinan untuk tidak dikerjakan lebih besar. Tapi, ketika kita menuliskannya secara detail, maka di otak kita ini sudah tersimpan. Dan, itu akan sangat membantu kita untuk kemudian menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menunggu kebiasaan. Jadi, ada fakta yang menarik, teman-teman. Ketika kita membeli sebuah barang, maka kita harus membeli yang lainnya. Contohnya, misal teman-teman beli mobil baru nih. Maka, secara otomatis teman-teman harus membeli bensin juga. Kemudian, teman-teman juga harus mengeluarkan biaya yang lainnya, seperti harus membayar pajak, kemudian harus membayar biaya perawatan, dan lain-lain. Nah, intinya, kesimpulannya adalah ketika kita melakukan satu aktivitas, maka ada rentetan aktivitas yang lain yang kemudian harus kita lakukan. Ketika kita menerapkan menumpuk kebiasaan itu untuk membangun sebuah atomic habits ataupun kebiasaan kecil yang menghasilkan besar, itu akan sangat luar biasa, teman-teman. Nah, jadi, hal yang kita bisa lakukan adalah teman-teman tentukan satu kebiasaan yang memang benar-benar dilakukan setiap hari, kemudian nanti kita sulitkan kebiasaan baru yang memang kita ingin bangun. Contohnya, misal teman-teman setiap malam itu selalu membersihkan make up sebelum tidur, nah kemudian baru setelahnya tidur, maka untuk memasukkan satu kebiasaan baru, misal teman-teman pengen banget untuk membiasakan diri membaca 15 menit dalam sehari, maka kita bisa masukkan, setelah saya membersihkan make up, saya akan membaca buku 15 menit baru setelahnya tidur. Nah, ketika kita menumpuk kebiasaan seperti itu, dan kebiasaannya harus benar-benar dilakukan setiap hari ya, teman-teman, maka itu akan lebih memudahkan kita untuk menerapkan sebuah kebiasaan baru. Dan jangan masukkan ataupun selipkan kebiasaan kita itu di kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, atau di kebiasaan yang kita itu sebenarnya sedang hektik banget. Misalnya, pada pagi hari kita banyak sekali kegiatan, kemudian kita masukkan di situ untuk membaca buku jelas tidak efektif. Maka kita bisa lakukan seperti itu tadi, jadi setelah membersihkan make up dalam keadaan tenang, yang biasanya kita langsung tidur, kita bisa menyelipkan untuk membaca buku 15 menit. Kemudian langkah yang keempat ataupun langkah yang terakhir adalah dengan menciptakan lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh untuk membentuk kebiasaan teman-teman. Bahkan kita sering sekali mengucapkan bahwa ketika ada orang yang baik, ataupun ada orang yang berperilaku buruk, kita bilang bahwa orang itu terpengaruh oleh lingkungan. Nah, maka kita bisa gunakan menciptakan lingkungan ini untuk menciptakan kebiasaan baru. Contohnya, teman-teman selama ini sering sekali memakan makanan yang tidak sehat, kemudian ingin mengubah kebiasaan untuk membeli makanan-makanan yang sehat. Yang bisa teman-teman lakukan adalah, kalau biasanya teman-teman perginya belanja di supermarket A misalnya. Nah, ketika kita tetap belanja di supermarket A, maka kita tahu tuh tempatnya misalnya kita lebih suka makan nugget atau misalnya sosis gitu, kita udah tahu tempatnya di mana. Jadi secara otomatis otak kita langsung menuju ke situ. Nah, yang bisa dilakukan untuk bisa mengubah kebiasaan itu adalah dengan mengganti atau berpindah ke supermarket B misalnya. Ketika di supermarket B, teman-teman nggak tahu tempatnya. Jadi dengan otomatis otak teman-teman lebih gampang diatur untuk membeli makanan-makanan sehat. Gitu teman-teman. Nah, kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah dengan memberikan petunjuk-petunjuk. Contohnya, misal teman-teman itu harus minum obat sehari tiga kali. Nah, sering lupa tuh. Maka yang bisa dilakukan adalah menaruh obat di tempat dekat tempat minum. Jadi ketika minum, terlihat obat sehingga kita akan mudah untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian bisa juga kita membuat satu space. Misalnya mau berusaha untuk menciptakan kebiasaan membaca itu tadi ya teman-teman. Jadi kita bikin satu space khusus. Di situ isinya adalah buku-buku. Di mana di satu space itu ataupun di satu ruangan itu, ketika kita masuk, maka yang harus dilakukan hanya membaca buku. Jadi ketika kita lewat ruangan itu ataupun kita masuk di ruangan itu, otak kita sudah terframing bahwa ketika di situ harus membaca buku. Kalau teman-teman nggak punya cukup ruangan, bisa menyekat-nyekat ruangan. Jadi misalnya di sebelah sini, di sudut sini untuk membaca. Kemudian di sebelah sini untuk bekerja dan lain-lainnya. Jadi ketika teman-teman berada di situ, otak kita sudah terbentuk untuk melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan. Jadi itu mempermudah teman-teman untuk membangun kebiasaan. Nah itulah tadi teman-teman yang bisa kita lakukan dalam kaedah pertama, yaitu menjadikannya terlihat. Yang pertama adalah dengan pointing and calling. Kemudian yang kedua, dengan niat implementasi. Yang ketiga, dengan menumpuk kebiasaan. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan. Semua hal yang saya sebutkan tadi, langkah-langkah itu bukan langkah-langkah yang secara otomatis kemudian membuat kita menjadi langsung terbiasa. Tanpa kerja keras, tentu saja tidak. Yang saya sebutkan tadi dalam The Atomic Habits itu bagaimana kita memudahkan supaya kita bisa menciptakan sebuah kebiasaan yang sustainable. Jadi dia tidak hanya satu hari dua hari, tapi bisa bertahan lama. Oke teman-teman, tidak ada sesuatu hal yang bisa kita capai dengan cara jalan pintas. Maka yang harus kita lakukan, walaupun sudah ada langkah-langkahnya, itu harus ada niat yang kuat dan juga kerja keras yang luar biasa. Oke teman-teman, jadi kita bisa mulai untuk membuat kebiasaan itu, empat langkah yang bisa langsung diterapkan mulai hari ini. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channelnya Siti Lera Tuhasana. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.